Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita dapat gerapan lampu Hanox dengan daya 40 watt ini Hanox tipe avengers dan ini keluhannya dia nyala tapi redup langsung ya kita coba sama sama mungkin kalau di kamera tidak kelihatan tapi kalau kita lihat secara langsung ini dia redup nah nanti pas saya cabut saya cabut stekernya dari stop kontak itu dia sempat terang itu ya mungkin kalau di kamera tidak terlalu kelihatan tapi ya kalau dengan mata telanjang ya kelihatan saya coba lepas lagi ya soketnya atau stekernya itu ya mungkin ya kalau yang jeli mungkin bisa kelihatan lah di kamera langsung aja kita lepas disini saya menggunakan pisau pisau dapur dan martil disini kita kalau saran saya gunakan pisau yang tumpul kalau pisau yang tajam ya nanti malah penutupnya ini bisa kita ke potong jadi kita gunakan pisau yang tumpul lalu kita ketok-ketok kita ketok secara memutar jadi jangan diketok terus nanti ya tutupnya juga bisa rusak kita coba cungkil pelan-pelan ternyata cukup keras ini tidak seperti lampu hanuks yang sebelum-sebelumnya nah ternyata alhamdulillah udah berhasil sobat-sobatnya agak dalam memang dia kita lepas lem yang ini ya lem yang mengikat pcb-nya dengan bagian headsink-nya ini ya disini ada di sekeliling pcb lampunya ini kita kikis oke udah lepas kemudian kita coba buka pen ini ya pen apa ini ya pen deratnya kemudian saya akan mencoba menggunakan obeng kecil obeng yang panjang nah tapi ternyata obeng saya kalah panjang terpaksa kita membuka deratnya ini deratnya kita buka kemudian kita pukul dari dalam sini ya pukul hati-hati saya akan menggunakan obeng yang ini yang tadi oke udah lepas kemudian kita angkat oke mantap ini ya saya akan melepas kabelnya ini dulu biar kita tidak terganggu pada saat pengerjaan ini saya menggunakan peniti kalau tidak punya peniti bisa gunakan jarum pentul sini saya akan mengoleskan flux pada IC driver LED nya kita oleskan secukupnya saja kita tunggu sampai pemanasnya ini benar-benar panas kemudian kita letakkan PCB lampunya di atas pemanasnya usahakan bagian IC nya ini yang berada di tengah-tengah pemanas oke kita coba tekan PCB LED nya ke pemanas agar bisa lebih rapat lagi nah ini sudah lepas sudah solder kemudian kita lepas dulu atau kita angkat dulu PCB nya ini agar tidak kelamaan berada di atas pemanas setelah oleskan timah cair kita pasang IC nya IC pengganti disini saya menggunakan IC DP 9503B kemudian kita panaskan kembali kita tekan sedikit sudah sudah menempel IC nya setelah PCB nya sudah agak dingin kita siap untuk mencobanya saya akan memasang kembali dulu ini kabel kabel nya kemudian kita colokkan ke stop kontak nah alhamdulillah ini penglihatan kalau kita lihat secara kasat mata dengan mata telanjang ini sudah terang sudah kembali normal dan dia sudah tidak kedip lagi saat dimatikan kita siap pasang kembali ke cover nya kita kita dorong ya biar dia rapat kemudian sudah rapat ya kemudian kita akan pasangkan drat yang baru kita tidak menggunakan drat yang lama karena drat yang lama tadi sudah rusak pada saat kita melakukan pelepasan sebenarnya tidak rusak parah sih cuma apa ya namanya dia ada yang lecet-lecet sedikit nah ini kita mau terlihat secara profesional kerjanya jadi kita akan meminimalisir apa ya lecet-lecet kecuali yang memang tidak bisa dihindari nah ini kita putarkan atau kita kencangkan dulu ya setelah terasa kencang kemudian kita pasang ini pen nya tinggal kita pukul-pukul sudah mantap dan sekarang kita jepit kita akan jepit menggunakan kunci oke ya seperti ini hasilnya sudah seperti rakitan pabrik oke ya kita sebelum pasang tutup lampunya kita tes kembali oke nyala ya dan saya akan mencoba pasang penutupnya ini tapi tidak dikasih rapat dulu dan kita lihat nah itu dia ya mantap saya akan coba matikan apakah dia berkedip ya sudah tidak berkedip lagi oh ya untuk mengelamnya ini saya tidak bisa apa ya menunjukkannya dulu karena saya masih mau menggarap lampu yang sana nanti saya akan mengelamnya bersamaan dengan lampu yang sana kalau berhasil diperbaiki untuk lemnya saya kasih bocoran saya pakai lem merek Tianmu lem silikon yang merek Tianmu kalau teman-teman tidak punya bisa pakai lem silikon untuk lem kaca semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh